Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI mengapresiasi pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang juga provider asuransi Jasindo kepada peserta BPJS dan Jaminan Kesehatan Utama atau JAMKES TAMA. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Anton Soekartono Surato mengapresiasi pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS dan JAMKES TAMA. Ditambahkan, rumah sakit di Indonesia seharusnya tidak boleh menolak BPJS. Setiap rumah sakit harus menerima pasien BPJS. Rumah sakit di Indonesia ini tidak boleh ada yang menolak BPJS. Setiap rumah sakit didirikan harus menerima BPJS. Dan karena rumah sakit ini luar biasa, dia sangat concern dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tentunya, ada rumah sakit ini. Di tempat yang berbeda, Irma Suryani, Caniago menegaskan seluruh rumah sakit harus mempersiapkan dan menerima pasien BPJS tanpa terkecuali. Selain itu juga BPJS juga harus menjalani kerjasama dengan rumah sakit dan klinik-klinik swasta agar tidak terjadi penumpukan pasien. Seluruh rumah sakit itu memang harus dipersiapkan dan harus menerima semua pasien BPJS. Nah, masalahnya pertama memang ada inasibijis ya, tarif inasibijisnya memang belum memungkinkan rumah sakit swasta yang besar-besar itu untuk menerima pasien BPJS. Tapi klinik-klinik swasta yang sebenarnya setara dengan rumah sakit tipe D dan C, itu kenapa tidak diikut sertakan sebagai provider BPJS? Nah, ini kan jadi bahan pertanyaan kita.